Halo pagi jabar, gak kerasa kita memasuki pertengahan bulan ramadhan dan sebentar lagi menuju bulan syawal Salah satu tradisi di bulan suci yang ada di negara kita adalah mudik Udah pada siap buat ngedengerin tentang satu tradisi yang jadi bagian penting dari kisah kehidupan kita? Sesuai judul, hari ini kita bakal bahas tentang mudik lebaran Jadi cerita ini udah kayak film seru yang tiap tahunnya ditunggu-tunggu oleh jutaan orang di seluruh pelosok Nusantara Dan hari ini kita bakal masuk ke dalam adegan-adegan penuh makna dari kisah menuju hari lebaran Kita semua tahu kalau mudik ini bukan sembarang perjalanan Ini adalah perjalanan yang manggil pulang ribuan bahkan jutaan orang dari berbagai penjuru Nusantara Buat berkumpul lagi dengan keluarga tercinta yang ada di kampung halaman Itu dia, ada rasa nostalgia yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata Ketika kita merindukan suasana rumah, suasana ketawa para tetua dan hangatnya pelukan keluarga Jangan bayangin mudik itu cuma sekedar naik kendaraan dan tiba di rumah Oh tidak teman-teman, ini adalah perjalanan panjang yang diisi dengan kisah-kisah seru Tawa, tangis dan momen-momen yang gak akan pernah terlupakan Bayangin aja, jalan-jalan yang biasanya sunyi mendadak berubah jadi perjalanan di jalan raya yang padat merayap Seakan semua orang di negeri ini punya tujuan yang sama, pulang ke rumah Ini baru awalnya loh, setelah itu kita bakal diberi adegan demi adegan menegangkan Mulai dari persiapan untuk mudik yang bikin geregetan Sampai dengan momen ketika kita akhirnya ketemu sama orang-orang terkasih di kampung halaman Banyak hal yang bisa terjadi di perjalanan itu Dari cerita lucu di dalam bus atau kereta api Sampai dengan kejutan manis yang disiapkan oleh keluarga untuk menyebut kita Kalian tau gak sih sejarah mudik lebaran? Ini aku kasih tau ya Makna dan sejarah yang terkandung di dalam kata mudik Menarik banget kalau dilihat dari berbagai sudut pandang Jadi gak heran kalau tradisi mudik ini jadi bagian tak terpisahkan Dari kehidupan masyarakat Indonesia di setiap tahunnya Terutama menjelang hari raya besar seperti Idul Fitri Jadi ceritanya teman-teman Senjarah mudik itu ternyata gak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang Indonesia Zaman dulu kata mudik muncul dari bahasa Melayu Yaitu udik yang artinya hulu atau ujung Waktu itu masyarakat Melayu yang tinggal di hulu sungai Sering banget berpergian ke hilir sungai menggunakan perahu atau bidu Nah setelah selesai urusan di muara sungai Mereka kembali pulang ke hulu pada sore harinya Saat masuk ke era 1970-an Jakarta jadi pusat perhatian sebagai kota besar Satu-satunya di Indonesia Banyak banget orang dari berbagai daerah Yang merantau kesini cuman mencari kehidupan yang lebih baik Nah waktu pulang ke kampung halaman Kegiatan itu disebut mudik Jadi selain nyari nafkah di kota besar Mereka juga punya momen penting buat pulang ke kampung halaman Dan bersiratu rahmi Dengan keluarga serta sanak saudara Siapa sangka tradisi mudik yang kita kenal di Indonesia Gak cuman jadi momen khas di negeri kita aja loh Di berbagai negara lain juga Tradisi serupa yang juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat Misalnya di Malaysia Tradisi mudik ini dikenal dengan sebutan balik kampung Nah masyarakat Malaysia biasanya udah mulai balik kampung Sejak seminggu sebelum hari raya puasa tiba Jadi mereka juga punya momen yang serupa dengan kita Terus di Turki Momen lebaran lebih dikenal dengan istilah seker bayram Mereka juga manfaatin momen ini buat bersilaturami dan berziarah Bahkan tradisi berziarah saat mudik ini bikin bermunculan pasar bunga di berbagai daerah di Turki Menjelang datangnya arus mudik Gak cuman itu aja Di Mesir mereka juga punya tradisi mudik yang khas Tapi bukan saat hari raya idul Fitri Melainkan saat hari raya idul adha Mereka anggap perayaan idul adha lebih meriah Makanya momen mudiknya juga pada saat itu Terus gak kalah meriahnya di Arab Saudi Tradisi mudik juga identik banget dengan perayaan lebaran Banyak perantau yang mulai pulang ke kampung halamannya menjelang lebaran Rumah-rumah pun dihiasi dengan dekorasi meriah Dan diadain berbagai festival yang tentunya bakal seru banget Terus ada juga negara India yang mayoritas non muslim Tapi momen mudiknya sama serunya dengan kita Bahkan lebih meriah Tradisi mudik di India mencapai puncaknya saat festival of lights atau diwali Yang memang jadi hari besar di India dan dirayakan secara besar-besaran Transportasi umum pun penuh sesak Dan momen ini jadi kesempatan langka buat bersilaturami dengan keluarga Terus di negara China juga punya tradisi mudik Tapi puncaknya bukan saat lebaran Melainkan saat tahun baru Imlek Di momen ini masyarakat China juga pada bersilaturami dan berkumpul dengan keluarga Di Amerika Serikat juga ada tradisi mudik Terutama pada momen Thanksgiving Hari pengucapan syukur ini jadi momen yang spesial buat masyarakat Amerika Serikat Untuk berkumpul dengan keluarga dan bersyukur bersama Jadi gak heran kalau tradisi mudik juga berlangsung di sana Mudik bukan sekedar sebuah perjalanan fisik Tapi juga sebuah perjalanan emosional dan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh individu Tapi juga secara luas mempengaruhi seluruh jaringan sosial dan ekonomi di berbagai tingkatan Pertama-tama mudik memberikan kesempatan langka bagi anggota keluarga yang telah lama terpisah untuk bertemu kembali Momen berkumpul saat mudik bukan hanya sekedar menghabiskan waktu bersama Tapi juga mempererat ikatan batin antara anggota keluarga Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan keluarga secara signifikan Tetapi juga membawa dampak positif dalam memperkuat kesatuan dan solidaritas keluarga Selain itu tradisi mudik juga memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia Melalui kegiatan mudik, generasi muda dapat dikenalkan dengan berbagai adat istiadat dan tradisi yang turun-menurun dari leluhur mereka Ini tidak hanya menjadikan tradisi mudik sebagai perjalanan fisik Tapi juga sebagai bentuk sarana untuk menyamai dan merawat akar budaya bangsa Tidak ketinggalan mudik juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis individu maupun keluarga Perjalanan pulang kampung yang penuh keceriaan dan kehangatan dapat menjadi pelipur lara bagi mereka Yang tengah merasa tertekan atau stres karena kesibukan maupun tekanan hidup di perkotaan Momen bersama keluarga tercinta juga menjadi peluang untuk saling berbagi dan memberikan dukungan moral dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini Tidak hanya itu, tradisi mudik juga membantu dalam memperluas dan memperkuat jaringan sosial individu maupun keluarga Saat bertemu dengan kerabat, tetangga, dan teman-teman lama di kampung halaman Terbukalah kesempatan untuk membangun sekaligus memperdalam hubungan sosial Ini memberikan manfaat jangka panjang dalam membentuk dukungan sosial, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang bermanfaat Lebih dari sekedar manfaat individu, tradisi mudik juga memiliki kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan Misalnya, mudik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah asal maupun tujuan Memperkuat solidaritas dan persatuan bangsa Mendorong perkembangan pariwisata lokal Memperkuat identitas nasional Dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti gotong royong dan saling menghormati Tentu aja, gak semua cerita tentang mudik selalu penuh dengan warna-warni kebahagiaan Ada juga sisi gelap yang bisa kita temui di balik tradisi ini Yuk kita bahas tentang dampak negatif dari mudik Pertama, kemacetan lalu lintas yang mengerikan Saat musim mudik tiba, jangan harap jalanan bakal sepi Malah sebaliknya, kita sering banget dengar berita tentang kemacetan lalu lintas Yang bikin kepala pusing dan membuat mobilitas masyarakat lainnya terganggu Semua orang sepertinya ingin pulang ke kampung halaman secara bersamaan Dan hasilnya, jalanan jadi kayak ladang parkir yang gak berujung Yang kedua, resiko kecelakaan dan kriminalitas meningkat Truk-truk dan mobil-mobil yang berjajar panjang di jalanan bisa jadi menyebabkan peningkatan resiko kecelakaan Pengemudi yang lelah, kurang konsentrasi atau bahkan ngantuk bisa jadi biang keladik kecelakaan yang tragis Ditambah lagi, dengan kurangnya pengawasan di sepanjang perjalanan Hal ini bisa membuka peluang bagi tindak kriminalitas di jalanan Yang ketiga, menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Di daerah asal pemudik seringkali terjadi penurunan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Banyak pekerja yang cuti atau bahkan mengundurkan diri demi merayakan momen mudik bersama keluarga Akibatnya, produktivitas di berbagai sektor bisa turun drastis Dan ini tentu bukan berita baik untuk perkembangan daerah tersebut Yang keempat, menciptakan kesenjangan sosial ekonomi Perbedaan pendapatan, gaya hidup, dan konsumsi antar pemudik dan penduduk lokal di daerah tujuan mudik Bisa menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang cukup signifikan Ada yang datang dengan bawa mobil mewah dan menghabiskan uang banyak di kampung halaman Sementara, penduduk lokal mungkin masih berjuang untuk bertahan hidup Ini bisa menimbulkan perasaan cemburu di antara masyarakat Meskipun demikian, tradisi mudik tetap merupakan bagian penting dari identitas dan kehidupan masyarakat di Indonesia Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak positif dan negatifnya Serta upaya untuk meminimalkan masalah-masalah yang muncul Diharapkan tradisi ini dapat terus dilestarikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak Jadi itulah wargi jabat cerita tentang mudik lebaran Cerita yang gak pernah bosan untuk didengar Sebab di dalamnya terdapat banyak makna tentang cinta, keluarga, dan rindu yang membuat kita merasa hidup lebih berarti Untuk kalian yang sebentar lagi akan berangkat mudik nih Jangan lupa jaga kesehatan ya Jangan lupa juga cek kendaraan sebelum berpegian Agar bisa pulang dengan nyaman Mari kita sambut lebaran nanti dengan hati yang penuh syukur dan semangat Untuk berkumpul kembali dengan orang-orang tercinta Aku Siva Aurelia pamit undur diri Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai bertemu di konten selanjutnya Terima kasih telah menonton